Apakah seiring dengan harga batubara di pasar internasional yang semakin membaik, juga akhirnya ada kenaikan dari produksi batubara di dalam negeri dan juga ikut mempengaruhi DMO-nya sendiri nih Pak Hendra, silahkan. Iya, ini menarik. Biasa memang kalau indeks harga tinggi akan memicu kenaikan produksi gitu ya. Kenaikan produksi. Nah, ini yang membuat besaran DMO-nya seringkali menjadi kendala bagi pemasok ya. Karena DMO kewajiban 25% itu dihitung berdasarkan berapa target rencana produksi nasional dibagi berapa banyak rencana konsumsi batubara domestik. Nah, seringkali itu tidak match ya antara target produksi dan juga dengan kebutuhan domestik. Karena kadang apa yang disampaikan oleh para user dari awal tahun ternyata dalam perjalanan waktu itu sering berubah-ubah ya. Karena mungkin berbagai alasan baik maintenance, ada mungkin ada rencana perubahan, rencana kerja dan lain-lain. Nah, ini yang menyulitkan kami di perusahaan-perusahaan pemasok untuk mengikuti target yang seringkali berubah. 25% besarannya bisa saja berubah di periode-periode berikutnya. Oleh karena itu kami mengusulkan agar ini bisa dikaji katakanlah secara berkala ya bisa bertiga bulan. Sehingga besaran persentase itu sangat dinamis tentunya. Bisa saja karena konsumsi batubara domestiknya realitasnya itu sangat kecil. Sehingga besaran pembaginya juga mungkin di bawah 25% atau mungkin di jauh dari 25%. Nah, ini yang perlu dikaji kembali sehingga perusahaan dalam melaksanakan. Karena nanti bisa terjadi, ya banyaknya, sering terjadi perusahaan itu melewati apa yang di targetkan. Namun dalam hal ini tidak ada reward gitu. Kalau perusahaan sudah lewat target, ya. Oh, baik-baik. Paritasnya ini jauh banget nih mas. Di luar indeks 130-140, di dalam ini 70 dolar per ton. Betul, betul. Nah, bicara mengenai tadi pembaginya, sehingga 25% ini bisa menjadi salah satu bahasan yang menarik untuk ke depan. Sudahkah dikomunikasikan begitu? Kepada pemerintah sendiri, Pak Hendra? Dari teman-teman APB. Iya, kami sudah menyampaikan berapa kali dan bahkan kejadian ini kami mendorong pemerintah untuk mencoba duduk bersama-sama menyelesaikan secara struktural, ya. Tentu kita fight, kita sampai berapa kali meeting dengan pemerintah, satu minggu, ya. Maraton, weekend dengan pemerintah. Untuk menyelesaikan isu yang di depan mata tadi. Bagaimana pasokan batubara terpenuhi dalam waktu dekat. Namun, saya kira ini juga momentum, ya. Untuk kita menyelesaikan secara struktural, ya, ke depan. Oke. Yang tadi kesampaikan, mungkin pesaran dibenahi, terus dari sisi PLN-nya juga melakukan pekerjaan rumah mereka, dan dari penambang. Sehingga, ini isu-isu struktural ini ke depannya nggak terjadi lagi. Yang mana sering terjadi jika ada lonjakan harga komunitas. Tapi di lain sisi, kalau harga anjlok, waduh, kita ke PLN kesulitan. Orang berebut ke PLN, tapi kita juga sulit untuk masuk ke PLN. Nah, ini isu klasik sih, Mas. Oh, gitu. Maksudnya situasional begitu yang diharapkan teman-teman, Pak Hendrik? Iya. Kita juga sudah sering curhat juga. Wah, kalau kita harga rendah, itu masuk ke PLN juga. Waduh, nggak mudah, Mas. Itu kesulitan. Padahal perusahaan ini memasak demi memastikan agar kewajiban demonya terpenuhi. Nah, ini yang terjadi sih. Nah, gimana menyelesaikan secara struktural ini sehingga nanti bisa memberikan keadilan, ya, tentu bagi kedua belah pihak. Dan negara nggak dirugikan. Itu yang sebenarnya kita cari. Terima kasih.